Intro Berasa menjadi negara militer, super power terkuat di dunia. Tidak kembali mengobok-obok beberapa negara di kawasan Asia Tenggara setelah sempat menyatakan jika tidak akan pernah tunduk pada hukum internasional atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ungklos tahun 1982. Bahkan tidak cukup sampai di situ, China dikabarkan telah melakukan pergerakan militer di wilayah Laut Cina Selatan serta membuat hubungan China dengan Malaysia kembali tegang terhadap wilayah yang berbatasan langsung antara negara Tire Bambu dengan negeri Malayu tersebut. Sebagaimana dikutip dari beberapa sumber media informasi nasional. Namun, sikap arogan dan keserakan China untuk mengasai beberapa wilayah Laut Maritim negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi tersebut. Terlihat jelas ketika China baru-baru ini kembali mengklaim beberapa pulau milik Filipina, Malaysia, dan bahkan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Menurut sumber media informasi terkait, kembalinya China melakukan klaim terhadap Laut Natuna Utara yang merupakan zona ekonomi eksklusif atau SETEE Indonesia masuk ke dalam klaim Nandeslan China telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2020 kemarin. Namun, walaupun demikian, hal tersebut pastinya ditentang oleh rakyat Indonesia karena klaim China atas Nandeslan telah menjadi wilayah Laut Maritim atau SETEE Indonesia yang sah menurut aturan atau hukum internasional ungklos tahun 1982. Sedangkan klaim China sendiri terhadap zona ekonomi eksklusif Indonesia sangat bertentangan dengan hukum internasional Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia tentang hukum Laut Maritim atau batas wilayah laut dari seluruh negara di dunia. Di sisi lain, meskipun banyak ditentang oleh berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Amerika Serikat sendiri sebagai polisi dunia, namun China tetap saja acu dan menutup mata serta mereka bersikuku dengan klaimnya atas Nandeslan adalah sebagai hak penuh milik China. Namun, menanggapi akan sikap main caplok-caplokan China di wilayah zona ekonomi eksklusif beberapa negara di kawasan Asia yang salah satunya adalah zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Membuat salah satu negara super power militer dunia ikut ambil bagian untuk membela dan memperkuat sistem pertahanan Indonesia dengan pengiriman armada tempur dan suplai alutsista tempur lautnya untuk Indonesia. Tidak hanya itu, untuk terus membendung pergerakan militer China dan klaim sepiak China di wilayah Laut China Selatan, Benhan Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh segala upaya peningkatan kohesi dan kerjasama di antara negara-negara ASEAN khususnya hubungan antara Menteri Pertahanan Negara-Negara ASEAN dan Amerika Serikat. Menurut Benhan Prabowo Subianto, kehadiran dan komitmen Amerika Serikat dalam mendukung acara ini adalah merupakan sikap menghargai wilayah kedaulatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana salah satu wujud dukungan itu berupa pemberian bantuan dalam hal darurat penanggulangan bencana. Sementara itu, di sisi lain, dengan komitmen Indonesia untuk terus menjaga wilayah kedaulatan negara-kesatuan Republik Indonesia yang saat ini masih berkejolak di wilayah Laut China Selatan dan wilayah Laut Natuna Utara yang juga masih sering diklaim oleh China melalui pernyataan-pernyataan beberapa elit pemerintahan negeri tirai bambu tersebut. TNI Angkatan Laut dikabarkan telah mengirim beberapa unit armada tempur kapal perang dan alutsista tempur pendukung lainnya ke wilayah Laut Natuna Utara seiring rencana pembinaan markas atau pangkalan militer marini TNI Angkatan Laut di wilayah Laut Natuna Utara. Selain itu, untuk mengantisipasi pergerakan militer China yang baru-baru ini tetap mengklaim dan memaksa Indonesia untuk mengakui wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai bagian dari wilayah Laut China Selatan. Kepala staf umum, yaitu Letnan General TNI Muhammad Herindra telah mengunjungi tiga satuan tempur TNI yang bertugas dalam pengamanan pulau terluar di Natuna pada hari Kamis 10 Desember 2020 kemarin. Adapun di dalam kunjungan ini, Letnan General TNI Muhammad Herindra juga telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan para komandan Satuan TNI Terintegrasi atau STT yang bertugas di pulau terluar Natuna dan sekaligus mengetahui perkembangan dan situasi keamanan wilayah kedaulatan NKRI yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut China Selatan. Selain itu, demi keamanan dan untuk terus bersiap siaga di wilayah Laut Natuna Utara, Letnan General TNI Muhammad juga telah mengingatkan kepada para komandan satuan untuk terus bersiap siaga bahwa tugas utama TNI adalah perang. Oleh karena itu, untuk melakukan peperangan harus disusun organisasi yang efektif di masa damai. Sehingga perlu adanya sinkronisasi terhadap Satuan TNI Terintegrasi sebagai satuan yang disiapkan untuk menghadapi peperangan di depan garis pertahanan tersebut. Ujar Letnan TNI Muhammad Herindra dalam keterangan yang diterima oleh Sumber Media Informasi Nasional Indonesia pada Jumat 11 Desember 2020 kemarin. Namun, selain bertemu dengan para komandan pasukan STT Marinir TNI, Kasum TNI juga telah melakukan peninjauan wilayah Laut Natuna melalui pesawat intai maritim TNI Angkatan Udara dan berkomunikasi langsung dengan komandan KRI Bung Tomo 357, yaitu kolonel laut Pehenro Sugiyarto yang tengah melakukan pengamanan di wilayah Laut Natuna dari berbagai ancaman. Sementara itu, Satuan TNI Terintegrasi atau STT Indonesia ini sendiri adalah merupakan kekuatan militer Satuan Daya Tangkal yaitu terhadap berbagai ancaman yang kemungkinan datang dari pulau terluar Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Satuan TNI Terintegrasi di Pulau Natuna terdiri dari gabungan kekuatan Satuan Tempur TNI Tiga Matra diantaranya adalah unsur TNI Angkatan Darat yang diperkuat oleh Batalion Komposit Kompi Seni Tempur, Baterai Rudal Artileri Pertahanan Udara, dan Baterai Artileri Medan yang merupakan salah satu kekuatan tempur TNI Angkatan Darat terbaik Indonesia. Ada pun Satuan Matra TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di wilayah Laut Natuna demi menjaga wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu terdiri dari kompi komposit marinir dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung operasional kapal perang TNI Angkatan Laut yang saat ini beroperasi di perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Sedangkan dari Matra Armada Tempur Udara Indonesia telah diperkuat dengan pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang dilengkapi dengan fasilitas hanggar integratif dan hanggar skuadron Unimed Aerial Vasil untuk mendukung operasional pesawat maritim dan pesawat tempur TNI Angkatan Udara yaitu untuk terus melakukan pemantauan di Laut Maritim Indonesia melalui udara.